Menulis di atas daun lontar pada zaman dahulu kala jadi kebiasaan. Namun sejak adanya kertas, kebiasaan ini mulai terlupakan. Di Bali salah satunya, masyarakat di sini menganggap lontar digunakan untuk menulis mantra sakral. Berangkat dari tujuan ingin kembali memasyaratkan lontar, Hatton Wines bekerja sama dengan Ancaraka Society menggelar pameran lontar di Jalan Bypass dan Pasar. Di pameran ini kita bisa melihat lontar dari Bali, Buleleng dan Karangasem. Lontar berisi cerita rakyat dari Lombok, Kidung pujian untuk upacara keagamaan, sejarah, arsi pengobatan hingga lontar paling tua berisi dokumen kepemilikan tanah yang berasal dari tahun 1869. Untuk bisa mengetahui apa yang ingin disampaikan dari lontar ini, kita harus mengerti cara membaca aksara Bali. Karena itu di Bali sendiri, mulai dari tingkat SD hingga S2, kita sudah bisa mengambil pelajaran mengenai aksara Bali untuk bisa mengetahui apa yang ingin disampaikan atau tertulis di lontar-lontar seperti ini. Pencetus ide pameran ini adalah Maris Larok, seorang warga negara Kanada yang sudah tinggal di Bali selama 19 tahun. Selama ini, lontar hanya dibiarkan tanpa pengolahan. Pameran yang akan berlangsung hingga tanggal 7 Agustus ini, sehingga ini adalah bagian dari kultur Balinese, dan itu bukan... Anda tahu turist yang melihat cerimoni di jalan, dan jalan di blok, dan kering, dan kita harus menunggu. Kultur Anda di sini bukan hanya tentang cerimoni di jalan, dan mereka harus menunggu di cari karena ada orang yang berjalan. Kultur Anda lebih 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 daripada apa yang turist yang melihat melalui pintu cari. Pameran yang akan berlangsung hingga tanggal 7 Agustus ini, tidak hanya menarik perhatian masyarakat lokal, tapi juga wisatawan asing. Mereka menikmati apa tempat di Bali, tempat tempat rahasia, jadi saya pikir lontar ini sangat penting untuk kultur, dan saya gembira melihat ekshibisi. Tak perlu khawatir jika kita ingin bertanya, karena di pameran ini pun kita dapat langsung bertemu dengan ahli aksara Bali, yang akan menjadi pemandu dan menjelaskan perihal sejarah lontar. Selain dimanfaatkan sebagai media tulisan, masyarakat Rote Nusa Tenggara Timur juga menggunakan daun lontar sebagai bahan dasar alat musik Sasando. Lontar diselaraskan dengan bambu dan senar gitar. Unik karena bunyi yang dihasilkan dari Sasando lebih merdu dan khas. Gita Natalia, Andi Setiawan, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!